Oke, welcome back to another video by Dosen Ngoding Ayo Oke, kali ini saya mau bikin konten simple-simple aja ya Jadi kalau teman-teman tanya di grup biasanya kita jawabin gini ya Banyak banget yang sudah kita diskusiin disini Tapi kadang gak terkodokumentasi juga gitu Ini kadang-kadang nanti kalau ada pertanyaan yang sama Terus saya jawabnya sama lagi Nah ini juga jadi ide yang menarik buat bikin konten Jadi terus monggolah teman-teman join di grup sini nanti tanya gitu ya Ini salah satu yang tanya kemarin ada Mas Alvin yang tanya Konsep dari Laravel Style itu emang tiap kali bikin proyek harus nunggu lama dulu ya Sell up-nya, nih kayak gini ya Nah ini sebenarnya kalau kita paham docker itu kita bakal bisa jawab dengan sederhana aja Karena docker itu dia kan container Dan container itu ada docker compostnya, ada docker filenya Dimana di dalam docker compost dan docker file itu kita melakukan sesuatu sebenarnya Jadi di Laravel Style itu Kita install Laravel Style itu kita dapat yang namanya docker compost sama docker file Nah itu nanti kita coba lihat ya Ini contoh kondisi dockernya ya Ini dockernya kita buka Ini docker ini sudah punya container, sudah punya, bukan container, image Image, udah punya image nih Tapi containernya kosong ya Ini kosong nih Terus saya buka proyek Saya buka proyek Ini tadi yang santum CD Laravel 9 Starter setelah ya Ini, kita buka Nah kalau di kondisi Kondisi kalau kita sudah punya image-nya Kalau kita sudah punya docker image-nya Kemudian kita mau lakukan sesuatu Mau, mau, ngasih up Kondisi ini sudah ada image-nya Image-nya sudah ada Kita sudah set up Dockernya di, eh sorry Kita sudah set up Laravel Sale-nya di sini Sorry, ini kemarin mainan Testing Kalau teman-teman lihat Di sini sudah nih Sudah ada docker compost-nya Sebenarnya docker compost itu juga Bawa docker file Macam nih Ini kan dia nunjuk nih ya Vendor Laravel Sale MySQL Create database sh Sebagainya Jadi dia bakal ini Melakukan itu Ini juga ada docker filenya Vendor Laravel Sale runtime 8.1 Ini buat setting PHP-nya Ubuntu-nya mana ya Pokoknya ada lah Jadi ada docker file yang isinya itu bakal Nge-setup Ubuntu-nya Bakal nge-setup PHP-nya Bakal nge-setup database-nya Dan macam-macam Nah Ini anggaplah sudah di-setup benar ya Terus teman-teman Lakukan style up min-d Ketika sudah ada image-nya Nih, image-nya sudah ada Ketika image ada Kita Style up min-d Itu dia Kenceng Sebentar banget Nah ini Tinggal Setup Setup Terus dia buka Jalan gitu ya Terus kalau kita mau Buka Localhost 8.000 Ya udah Available Nih Nggak jalan nih Nah tapi Gimana kalau Kita stop ya Sale down Kalau sale down nanti Containernya juga hilang Jadi ada dua Sale stop Sama sale down Nah coba Diulang lagi Kalau sale up Nih sale up Kita Nggak Nggak di minus d Nah Bakal kelihatan ya Muncul ya Containernya disini Terus kalau saya Control c Dia bakal stop Nah bedanya ya Stopping tuh Dia stop Stop doang Nggak hilang Nggak ke delete Tapi kalau teman-teman Ketik sale Down Dia bakal Hilang nih Containernya Containernya hilang Gak ada Containernya Ya udah Tapi image-nya Masih ada Nah gimana Kalau kita simulasi Di awal Ubuntu-nya Misalkan Ini kita Clean up Ini kan 6GB nih Image doang Tak busa lah Misalkan Ubuntu-nya Sale-nya Redis-nya Buang Redis kan nggak dipakai Postgreta Pakai kerja Ingen-exus Tak buang SQL L-Hope Sale Ini di search Ini juga dibuang Nggak guna Alpine Nggak guna Terus tak buang Kita remove Delete forever Nah ini kondisi kayak gini Tapi kalau kita Sell up sekarang Nah dia Pulling Pulling ini ngapain Dia download Nah ini yang Yang lama itu Nah ini Lihat Tuh dia nge-download Dulu nih Contender apa Image-imagenya Setelah dia download Nanti dia Bakal nge-setup Nah download ini Speednya tergantung Speednya teman-teman Di rumah Pakai apa gitu ya Nah ini Masih dalam tahap Downloading file Terus nanti dia bakal Nge-pull Macem-macem image Gitu ya Nah ini yang Ketika teman-teman Sale Apa Nge-setup Sale-nya itu Hati-hati Jadi yang nggak perlu Nggak usah di Download Contoh Kita cuma perlu MySQL Yaudah Kita cuma perlu MySQL sama MyHawk Misalkan ya Yaudah Yang di-download MySQL doang Sama MyHawk Yang lain Nggak usah Retis Nggak usah Mail search Nggak usah Terus Postgreenya juga Nggak usah Jadi pas sale Apa Nge-config Sale-nya itu Pilihannya yang perlu-perlu Aja Kenapa? Karena ketika Ketika kita nambahin sesuatu yang nggak perlu Kita bakal download Semuanya itu Nah ini dia yang bikin lama Salah satunya Kita download Ubuntu Setelah dia download Ubuntu Dia bakal nge-update Ubuntunya Nah ini yang Juga bikin lama Tapi Ini cuma di Awal doang Sekali doang Nanti kalau project lain Sale yang lain Di Laravel yang lain Pakai image yang sama Ini Image-image ini tadi Ini Nah ini MyHawk udah ada download MySQL server udah ada download Gitu kan Dia lagi download Ubuntu ini sekarang Nah kalau itu sudah ke download Itu nggak download lagi Kayak gitu Jadi project lain Kalau image-nya sama Dia nggak download Itu guys Kenapa kok Di awal Apa Sale itu lama Tapi benefit-nya Setelah kita punya Image-nya Ketika kita mau bikin container Itu cepat Ya Nah itu perlu Pemahaman Teman-teman perlu paham Image apa Container apa Baca-baca dikit Tentang docker Oke See you in the next videos Revolutionist Learning Baca-baca dikit-tentang docker